Pemirsa Gubernur Jambel Haris menyampaikan harapan agar harga das ke-31 tahun 2024 dijadikan momentum untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Hal tersebut disampaikan al-Haris saat menghadiri peringkatan hari keluarga nasional atau harga das ke-31 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin. Gubernur Jambel Haris menghadiri peringkatan hari keluarga nasional atau harga das ke-31 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin. Kamis 22 Agustus 2024. Peringatan harga nas ke-31 tingkat Provinsi Jambi yang berlangsung di lapangan depan kantor Bupaten Merangin ini dihadiri Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN RI Faharuddin dan penyuluh KB Ahli Utama BKKBN RI Duwilis Tiawardadi. Pada momen ini, Gubernur Jambel Haris berharap harga nas ke-31 tahun 2024 ini dijadikan momentum untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dindingnya kuat, atapnya juga bagus, tidak mewah tapi kuat. Di dalamnya ada anak-anak yang sehat, kemudian juga ayah yang hebat, lalu ada ibu yang menyangi semua anak-anaknya, lalu mereka di dalam itu rukun dan damai, bahagia. Nah itulah yang mesti kita bayangkan. Bagaimana kita membayangkan rumah itu, rumah kecil, mungil, bahagia dan sejahtera. Sehingga, kalau rumah-rumah itu ada pada rumah-rumah kita, maka insya Allah akan ada yang namanya keluarga berkualitas. Kita lihat hari ini, bahwa banyak yang kita temukan di lapangan, bahwa kita belum melihat bahwa negeri kita ini masih jauh dari yang namanya berkualitas. Apa yang kita lihat pertama adalah satu, ditandainya dengan tingginya angka perceraian. Lihat di semua pengadilan agama itu, perceraian itu grafiknya selalu meningkat. Gubernur Laharis juga menyampaikan pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya menurunkan stunting dengan berbagai inovasi dan hal itu juga didukung oleh Kepala Daerah, Bupati dan Wali Kota. Al-Haris juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, kota, se-provinsi Jambi, hingga berbagai komponen masyarakat yang telah berkomitmen dalam percepatan penurunan prevalensi stunting di Jambi. Terima kasih. 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 Terima kasih.